Intro Renungan kita berjudul Menggunakan uang untuk membangun persahabatan Injil Lukas fasal 16 ayat 9 Dan aku berkata kepadamu ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi kamu diterima di dalam kemah abadi Saudara, salah satu cara terbaik melepaskan diri dari tipu daya kekayaan adalah dengan melepas kekayaan itu dari diri kita Salah satu cara terbaik membangun persahabatan adalah dengan menggunakan uang Contoh-contoh kecil yang bisa kita biasakan walau mungkin tidak akan sempurna Beberapa diantaranya adalah Tetap tersenyum Waktu tukang parkir minta tambah bayar uang Bayar ongkos angkutan kota lebih dari tarif seharusnya Tawar harga ke atas Misal, beli nasi goreng Rp. 9.000 Bilang, boleh ditawar mas Jadi Rp. 10.000 Beli jus untuk tukang nasi goreng Beli nasi goreng untuk tukang jus Minta masing-masing diantarkan Kalau roh kudus menggerakkan hati memberi sesuatu, barang, atau uang pada seseorang Lakukan saja Cara-cara membangun persahabatan tersebut Sudah terbukti membuat hati mereka yang kita berikan tersentuh kasih Kristus Hati mereka dilembutkan dan dipersiapkan Untuk selanjutnya, roh kudus memakai kita untuk menanam benih kabar baik pada waktunya Tuhan Yesus menyertai kita semua Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!